Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya disini di channel Sobat TKI dan di video kali ini saya mau siratur Romy ya sama salah satu TKI Arab Saudi, dia Youtuber juga tapi dia disini itu suami istri ya dan mungkin disana saya mau nanya-nanya enak gak sih bekerja sama istri disini dan disini di kompleknya, ini maghrib teman-teman pokoknya tonton terus ya video ini sampai selesai saya mau sholat maghrib dulu sebentar lagi karena ini juga udah nyampe ke rumahnya beliau ngontrak disini nih, ini kontrakannya yang ini gak tau berapa ini sewanya pokoknya nanti di dalam saya mau nanya-nanya sama Kang Asep bel dulu Assalamualaikum sehat 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 Alhamdulillah Alhamdulillah aduh Kang Asep tak puritan cuma leman oh disini ya biasa jalan-jalan gimana sehat karena sekarang maghrib ya nanti dilanjut lagi habis sholat maghrib nah sekarang Alhamdulillah salat maghrib udah beres dan saya mau langsung aja nanya-nanya sama Kang Asep udah berapa tahun di Arab Saudi Kang Asep Bapak wartawan Alhamdulillah Alhamdulillah sampai saat ini mungkin menjelang sepuluh tahun menjelang maghrib iya jadi dulu udah 2010 sebentar lagi kan 2020 Insya Allah 10 tahun oh mau 10 tahun sekarang Insya Allah saya disini baru 3 tahun juga udah gak betah Alhamdulillah dibetah-betahin saja dibetah-betahin bagaimana pagi dah harus betah betah karena banyak butuh karena banyak butuh begitu juga saya sebenarnya bukan betah tapi banyak pangabut sebetulnya semua orang sih bukan bukan betah betah bukan ya karena itu karena banyak kebutuhan jadi dibetah-betah terus ini kontrakan bayar sendiri ya kontrakan bayar rama-ramai bayar sendiri lah bayar sendiri berapa ini kontrakan ini T14 ribu asalnya 16 ribu turun tahun ini turun jadi 14 ribu 14 ribu setahun oh 14 ribu setahun dibulankan itu saya bayar tetap tiap bulan sekitar 1166 satu bulannya ini dua kamar sama yang sebelah dua kamar satu WC satu ruang tamu satu dapur alhamdulillah ya lumayan lah cukup tidak terlalu harin tidak terlalu harin alhamdulillah pekerjaan yang asap dari dulu itu apa sih sampai sekarang pekerjaan saya sama seperti TKI yang lainnya saya itu sopir datang ke sini saya kerja di majikan dari 2010 sampai 2015 sebagai sopir pribadi ya family driver salam alhamdulillah misalnya dari 2010 sampai 2015 dari 2015 saya meminta izin ke kapil untuk kerja di luar dengan berbagai proses dengan berbagai tidak begitu saja ya maksudnya kita ke majikan ini ngomong saya pinggir asalnya kan gak gak sih kalau saya tungguin itu lama banget kan orang-orang rata-rata nungguin anaknya udah beres sekolah udah peregede ya tak perlu di luasin kalau saya nungguin itu lama banget soalnya masih ada yang kecil nah 2015 saya memberamikan diri ngomong ke kapil mengkerja di luar mempindah lagi kita karena kapil saya waktu itu di Raheli saya juga sama di Raheli orang Raheli mungkin ada yang lihat ini saya dulu di Raheli gak ada gak ada ada yang lihat ada tuh oh ada halo jadi dahap tumi tahap saya jalani proses-proses akhirnya dengan nego negosiasi yang begitu sengit ya sama wajikan akhirnya alhamdulillah dibolehkan kerja di luar dengan syarat syaratnya syaratnya kamu tidak boleh begini-begini saya bilang saya emang gak pernah begini-begini iya begini terus keduanya ya mengganti uang kompensasi buat ke kapil berapa ya satu untuk memperbanjang egema ya keduanya kompensasi untuk biaya saya sekitar 6.000 per tahun 6.000 per tahun kontrakan berapa 14.000 jadi 20.000 20.000 per tahun tapi disini kan sama istri ya oh iya sama istri sama istri bantasan betah sama istri paling mungkin kangennya kangen sama orang tua anaknya di Indonesia sama siapa sekarang anaknya sama ibunya sama ibunya di Indonesia kaget bingungnya kok ini sama istri sama istri di Indonesia anak sama ibunya jangan-jangan istrinya dua tidak oh tidak atau satu jadi ceritanya ini maaf bukan bukan saya dengan istri yang Indonesia yang pertama itu mungkin tidak ada jodoh panjang kita berumah tangga sampai 11 tahun alhamdulillah tapi ya itu sudah takdir saja sebabnya malah tidak 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 menjelekan satu sama lain jadi karena mungkin sudah takdir kita berpisah di tahun 2013 punya anak berapa dua dua di Indonesia ya oh jadi sama yang sama yang ini di sini ya itu sudah berapa tahun yang ini 2013 sampai sekarang 6 tahun alhamdulillah jadi pantasannya enak sama istri di sini jadi gini kalau kita istri di sini jadi kita tidak memikirkan pulang tetap kangen sih kangen pulang kangen anak-anak kangen orang tua juga saya saya masih masih ada orang tua alhamdulillah masih kumpul ibu dan pekasih masih ada mudah-mudahan mereka panjang umur sehat amin amin dan di sehat yang saya tahu itu pernah di Cikalong terus kangen asepkan orang Tasik yang sebenarnya orang Tasik orang Cikalong saya asli kelahiran Tasik Malaya lahir di Tasik Malaya sekolah sampai tempat SMA Tasik Malaya keluar SMA langsung ke Cikalong Cianjur Tasiknya dimana di Desa Kampung Cicadas Desa Tolong Banteng Kecamatan Soekaratu sekarang ya dulu kan ini yang karena ada pemekaran di Soekaratu Kecamatan Soekaratu Kabupaten Tasik Malaya di Suku Gurung Galunggung Buat Orang Galunggung Baik silahkan komen di channelnya Kang Sobat TKI dan jangan lupa juga mampir ke channelnya Kang Sundanese saya juga punya channel namanya Sundanese silahkan para penontonnya Kang Sobat TKI para subscribernya mampir channel saya Kang Sundanese 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 nama channelnya bukan Kang Asef orang tua di Tasik apa di orang tua saya ada di Tasik Malaya dulu ke Cikalong ke Cikalong tahun 96 96 jadi asalnya dulu itu kuli kerja kuli orang orang dapat apa sampai bat ya anak dua alhamdulillah anak saya selamat anak saya tidak mudah tidak lupa like dan subscribe nah sep kan tadi sudah bebas dari kepil yang dulu atau dari majikan yang dulu sekarang kerjaan apa sekarang mau keluar dari majikan yang dulu gitu oh iya dulu juga sebetulnya saya sebelum keluar itu minta minta saran ke teman-teman minta saran ke orang tua juga terus mereka banyak yang nanya kerja apa ya saya bilang kalau keluar dari majikan dulu saya sopir ya terus nyupir lagi di majikan yang lain itu kan percuma mendingan tetap di majikan udah ketahuan orangnya baik nah saya keluar dari situ terus saya coba ngojek ngobil isinya naksi ya kalau naksi kan mobilnya harus taksi harus ada taksinya saya nggak ada gambar taksinya makanya tulisan buat gambar jadi ojek aja lah gitu kenapa di atasnya mobil taksi ada tulisan taksi kenapa ditaruh tulisan taksi kenapa saya belum belum kenapa di atas mobil taksi ada ditaruh tulisan taksi kalau ditaruh lemari itu bulat makanya ditaruh tulisan taksi aja tadinya itu mau ditaruh lemari iya burat tarsinya mobilnya itu pinter jadi meskipun ini ya meskipun Kang Asep bebas dari kapil atau majikan yang dulu tetap itu ada masih kaitan sama orang sini karena memperpanjang harus melalui orang Arab Saudi sama kapil yang dulu tetap pada menjawab kapil ya jadi kita memberikan komensasi itu ke majikan ya karena itu hitung-hitung sewa Igomala jadi kalau ada apa-apa menurutnya jangan jangan ada apa-apa ya beliau yang tanggung jawab kapil saya jadi kan banyak yang nanya kamu ke bulan kenapa kerja di luar iya kerja di luar aja kapil masih yang dulu kerja di luar bebas mau kerja apa aja dengan syarat ada kompensasi ini seperti halnya Kang Alman Muliana kan Kang Alman Muliana juga kan kapil dulu kan di kapil jadi supir sekarang kan keluar seperti halnya saya hai Kang Alman kita sama-sama iya jadi bebas mau kerja apa di luar yang penting tiap tahun bayar perpajang KTP kayaknya Kang Alman gak terlalu mahal ya kalau Kang Alman kemarin yang saya tahu karena kemarin ke maktab kapil sama saya itu 600 emang sih untuk perpajangan ibumah saya juga yang mehnanya saya khas supir pribadi emang cuma 600 tetap tapi ini kan lebihnya itu buat kapil saya juga kapil juga ngomong jadi perpajangan ibumah itu sekitar 600 real itu mungkin untuk paedahnya kapil itu juga tidak bisa bukannya gimana ya mahal emang mahal sih terasa tapi kalau kita tidak mencoba melakukan mungkin ketinggalan apalagi saya nih saya mahal kalau syarikat itu mahal makanya majikan saya itu gak memperpanjang ibumah saya punya temen yang kerja di syarikat luar sama ya setahunnya itu 12.000 20.000 jadi mungkin buat perbanyakan ibumahnya buat syarikatnya juga jadi 12.000 saya dulu 6.000 itu terasa kayak yang paling mahal sendiri pas keluar ketemu orang-orang ada yang 8.000 10.000 sampai ada yang 12.000 makanya Alhamdulillah saya masih berikan kesempatan terus disini untuk menjahit rizki dan berkah terakhir sebelum menutup videonya saya mau nanya lagi terakhir mungkin jawab mau dijawab mau ditanggukan kalau bisa dijawab insya Allah saya jawab enak sih bekerja suami istri disini sama istri disini yang namanya kerja suami istri itu enak tiap malam kerja suami istri enak eh iya juga sih iya Kakak Ceng nanyain kerja apa maksudnya kerja suami istri itu gimana saya salah nanya ya salah nanya enak kerja suami istri enak itu sempat bergeringitan makanya enak gitu baru tahu maksudnya bekerja sebagai tenaga bekerja indonesia bareng-bareng sama istri disini jadi alhamdulillah ada enaknya tetap sama kehidupan itu ada dua ada enak ada enak ada enaknya alhamdulillah kita ambil yang enak saja kalau kerja berdua sama istri disini kita fokus karena tidak memikirkan pulang keduanya kita bisa bertemu istri tiap hari disini tidak ada beban biologis yang tidak tersalurkan alhamdulillah yang ketiganya mungkin bisa bareng-bareng kerja jadi penghasilan itu kalau saya sedikit istri sedikit kan ada jadi dua dikit dua dikit terus kan kalau misalkan istri udah duluan pulang dari tempat kerja kita malam pas pulang kerja itu disambut dengan istri ya nah itu enak ya alhamdulillah jadi pas kita datang kerja istri pulang duluan di rumah itu sudah ada kopi sudah ada apa kopi anget air anget semuanya anget ya alhamdulillah serba anget memang sih pasti enak karena saya rasakan habis saya pulang kerja nih saya pribadi pulang kerja ke kontrakan saya lihat disini bang gali disini bang gali untuk bikin sumpuk untuk mengikuti bang gali cuman alhamdulillah saya tidak tergoda dengan apa-apa yang ada di kiri kanan saya pokoknya saya lurus aja pengaceng mau tergoda gimana ini bang gali laki-laki laki-laki kalau sudah di luaran meskipun saya disini gak sama istri ya tapi saya tetap konsisten untuk menjaga cita-cita saya kesini sebagai apa dan memang untuk merubah nasib keluarga kita di Indonesia seperti itu kalau saya doain mudah-mudahan saya sukses jadi tidak tergoda dengan hal-hal yang tidak baik itu mungkin maksudnya terutama di Arab Saudi itu karena kita jauh sama istri pasti itu godaannya itu yang bersangkutan dengan wanita betul sekali itu yang saya rasakan waktu sebelum punya istri disini saya sendiri itu lah jadi kita itu bukan hanya berjuang bekerja mencari real tetapi berjuang mempertahankan iman kita berjuang mempertahankan iman buat apa kita berjuang terus menjadi real sementara iman tidak dijaga mudah-mudahan kaceng kaceng rahmat lulus tidak tergoda dengan hal-hal yang tidak baik insyaallah amin 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 ya amin hasil segala apa-apa yang dicita-citakan amin terima kasih saya mohon maaf atas waktunya ini saya juga kesini sudah beberapa kali selalu merepotin kaceng dan juga istrinya cuma sekarang saya gak bisa kenalin lagi masak di dapur ya gak tahu masak apa itu dari tadi nyediain saya bukan iyalah insyaallah terima kasih kaceng waktunya dan saya mungkin malam ini saya juga nyinep disini kayaknya nyaman mau nginap mau nginap pulang aja tuh tidak disuruh dan ini pakai sarung teman-teman karena barusan habis shalat ini bukan kegayaan saya pakai koko saya juga kokonya di sana di bawah tetangga saya koko namanya mas koko iya kaji koko ada di bawah pokoknya terima kasih ya teman-teman mohon maaf bila ada kesalahan semoga video ini bermanfaat ada obrolan-obrolan yang positif yang bisa manfaat buat semuanya terima kasih jangan lupa mambil ke canelnya Sundanese mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati